Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Chris Seca Junep Dalam Inspirasi Seca Guys, seperti biasa Hari ini aku akan kasih inspirasi Buat kalian Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe Subscribe dulu Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya Dukung channelku untuk terus berkarya Dan ini dia inspirasi untuk kalian semua Hai teman-teman Ini sekarang saya sudah bersama dengan Papi Hazairin Rum Junep Halo teman-teman Papi, Papi bisa jelaskan tentang NHK tidak Pak? Ya, saya sebagai pendengar NHK atau Radio Jepang Lebih dari 50 tahun Ingin menunjukkan beberapa koleksi yang saya simpan Sejak waktu kecil Di sini ada beberapa koleksi yang penting yang bisa kita share ke teman-teman Jadi Papi sudah 50 tahun lebih ya Pak? Lebih dari 50 tahun Untuk mempelajari NHK Ya, saya belajar dari NHK tentang bahasa budaya Tradisi Jepang itu Dan nanti kita akan menunjukkan seperti apa koleksinya ya Pak? Oke Minasang konnichiwa Ogenki desu kak Itu adalah kata-kata yang harus kita ucapkan ketika bertemu dengan teman-teman kita Sebagai salam Apa kabar? Jadi saya sebagai pendengar NHK Sejak lebih dari 50 tahun Saya menganggap NHK adalah salah satu dari sekolah saya Dan saya adalah murid yang tidak pernah lulus Karena sampai sekarang saya masih tetap mendengarkan dan meneruskan belajar dari NHK Di sini saya mau lihatkan koleksi-koleksi saya yang Masih selamat dari rayap dan bencana alam Di sini ada KSL Card bertanggal Agustus 26 tahun 1971 Jadi ini adalah KSL Card yang selamat Yang masih disimpan dengan baik di museum, di ex-museum kita Kemudian ini adalah calendar tahun 1972 Dan ini banyak lagi calendar Ada di sini Sebagai pendengar NHK yang Sejak kecil Mengikuti bersama orang tua kami dulu Mendengarkan radio Salah satu acara yang Suka saya ikuti adalah Cerita rakyat Jepang Salah satu yang menginspirasi saya adalah Cerita tentang Seorang anak Yang pergi Melaut dan menemukan Kura-kura Di pantai itu Dan dia menyelamatkan kura-kura itu Kemudian kura-kura itu setelah gede Dia Mengundang Anak itu pergi ke Istananya di bawah laut Ya kemudian Setelah beberapa lama dia disitu Dia minta kembali ke Rumahnya Ketika dia sampai di daratan Dia melihat Semuanya berubah Dia bingung Dia cari rumahku di mana Ditanya semua orang Tidak ada yang tahu Akhirnya dia ingat Rumahnya ada di tepi pantai Kemudian dia ketemu Dengan nenek Nenek-nenek Di sana dia bertanya rumah Si saya di mana ya Kamu siapa Saya Urasima Jadi namanya si Urasima Taro Oh itu cerita Dari nenek moyang kami Sekitar 300 tahun yang lalu Dia terkejut Si Urasima ini dia Mendawa bahwa oleh-oleh dari laut itu Dari kura-kura itu berupa kota Yang tidak boleh dibuka Tapi karena dia penasaran Kotak itu dibukanya Akhirnya seperti kotak Pandora Dia keluar cahaya Dan Urasima Taro menjadi tua Rentah Rambutnya putih Dan dia juga dikakek Itu menginspirasi saya Banyak sekali Sehingga saya menjadi Seorang ekolog Yaitu pecinta lingkungan Saya banyak menanam pohon Menyelamatkan hewan-hewan Dan membantu orang Dari NHK itu Saya banyak sekali belajar Tentang sejarah Saya punya minat khusus Pada perang misalnya Jadi setelah sekian tahun Saya punya impian Pergi ke Jepang Akhirnya saya berhasil Datang pada tahun 2007 Pada suatu konferensi Kemudian saya kembali lagi Tahun 2012 Dan saya mampir ke Studio NHK Bertemu dengan Kakak-kakak penyiar disitu Dari semua seksi Karena saya mendengar Seluruh seksi bahasa Yang ada di NHK Sekitar berapa? 18 bahasa disitu Kami banyak ngobrol-ngobrol Tapi penyiar yang lama Yang saya dengar Waktu kecil sudah tidak ada Sudah meninggal dunia Dan saya kembali lagi Tahun 2017 Untuk Mengunjungi tempat-tempat Wisata Nah sekarang ini NHK masih menyiarkan Program yang menarik Yaitu bahasa Jepang Dimana Pelajaran itu Tidak hanya Berupa pelajaran bahasanya Tapi juga Membahas tentang Objek-objek wisata Dan Masalah kebudayaan Jadi disitu saya Tidak sekedar belajar bahasa Jepang Tapi mempelajari Kebudayaan Jepang juga Nah disini bisa dilihat Koleksi buku-buku Pelajaran bahasa Jepang Untuk berbagai bangsa Jadi Di X Museum ini Menyediakan Literatur Pelajaran bahasa Jepang Untuk Siapapun yang mau belajar Disini dengan cuma-cuma Ada dalam berbagai bahasa 18 atau 20 bahasa Ada disini Jadi silahkan Siapa yang mau datang Nanti Akan kita atur waktunya Tapi tidak boleh langsung Kesini Harus hubungi dulu Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah guys Sekian inspirasi pada hari ini Semoga kalian semua terinspirasi ya Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share di youtube channel Resisya Junep Sampai jumpa lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati